Kira-kira Anu Pak, kendaraannya partai apa ini? Belum ini Pak, belum menentukan. Memang semua sudah merapat ke rumah. Dengan kegiatan ini, kaya kegiatan seni dan budaya kita supaya di Kota Bekasi tambah semangat untuk membangun wilayah khususnya kegiatan kita. Pak, Pak, kabarnya ini apa namanya? Mulai merapat KP3 ya? Saya belum ini. Belum jelas. Jadi memang semua parting lamar saya. Tapi akhirnya saya kan lagi di pengadilan negeri. Dan itu jadi sementara nunggu keputusan. Huzan dulu dan pencalakan yang akan ke tujuh. Tapi nanti tahun 2024 bakal maju lagi? Sebelumnya saya sudah mau istirahat, tapi masyarakat mendesek saya supaya naik lagi. Terus Pak Wasimin tergantung masyarakat? Ya? Ya tergantung masyarakat-masyarakat. Ya, kalau tergantung masyarakat, saya maju lagi ya. Maju lagi. Tapi semua mendukung masyarakat, insya Allah katanya, saya harus naik lagi. Kira-kira Anu, Pak, kendaraannya partai apa ini? Belum ini, Pak. Belum menentukan. Memang semua sudah merapat ke rumah. Partai apa itu, Pak? Partai P3, Demokrat, Dulkar, dan nilainya Gerindra, Nasdem, semua partai. Kecuali PDI Perjuangan. Itu apa? Kemarin waktu acara Musancap di Perwira, Pak Wasimin mengutus wakilnya hadir ke sana. Apakah itu sinyal Pak Wasimin akan merapat? Saya tidak mengirimkan perwakilan, tapi ada orang saya, nilainya sudah dihubungi setahun yang lalu, suruh merapat. Apakah itu sinyal Pak Wasimin akan merapat ke P3? Ya, belum tentu juga, Pak. Ya, saya kan harus mempelajari partai mana yang ingin masuk ke partai. Jadi intinya Pak Wasimin, kalau masyarakat menginginkan maju, maju gitu ya? Ya, dari apapun kendaraannya, saya masyarakat ingin dukung. Oke Pak Wasimin, terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.